Guna memberikan rasa aman kepada para medis dan juga pasien. Dari sebaran virus COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah menyemprot disinfektan secara rutin di tempat-tempat fasilitas kesehatan yang ada sebelum dan sesudah pelayanan. Guna memberikan rasa aman kepada para medis dan juga pasien. Dari sebaran virus COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah menyemprot disinfektan secara rutin di tempat-tempat fasilitas kesehatan yang ada sebelum dan sesudah pelayanan. Langkah ini dinilai sangat penting dilakukan mengingat tempat fasilitas kesehatan sangat rentan terjadinya penularan penyakit, di mana banyak masyarakat dengan imunitas rendah datang ke VASKES untuk memeriksakan diri terkait adanya keluhan penyakit. Tempat FASKES ini adalah tempat yang paling rentan terjadian penularan penyakit karena memang banyak masyarakat yang sakit berkunjung ke rumah sakit ataupun ke Pegasmas dan mesti dilakukan penyemprotan secara rutin sebelum dan sesudah pelayanan kesehatan di FASKES tersebut. Sesuai dengan kami turunkan juga surat edaran dari Bupati Bangka Tengah sudah keluar bahwa surat edaran untuk melakukan desinfeksi pada tempat-tempat umum kemudian fasilitas kesehatan untuk dilakukan pencegahan terjadinya penularan COVID-19 di Bangka Tengah. Walaupun dengan pengamanan yang minim, namun seluruh petugas penyemprot tetap melakukan tugasnya. Kedepan Dinas Kesehatan bersama personil gabungan TNI Polri akan melakukan penyemprotan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Ramad Kurniawan Ayus melaporkan.